Intro 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 Halo anak-anak semuanya Hari ini kita akan lanjut mempelajari bab satu ya anak-anak Di上jah kata kita sudah mempelajari 6 kemah dan 23 kemah Nah anak-anak pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari 6 huruf vokal beserta 23 huruf konsonan ya Ya anak-anak ya Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal kemudian mengejanya ya anak-anak ya Oke kita mulai saja Kita lanjut saja ya Nah 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 Ini adalah huruf konsonan yang akan kita pelajari hari ini ya jadi hanya lima saja ada beserta beberapa huruf vokal samaan pembi A O E I U yang akan kita belajar ini hanya beberapa saja jadi tidak semuanya harus dikeluarkan oke kita lihat lagi slide berikutnya nah anak-anak disini sudah lihat ada gambar apa ya ada gambar Serigala ya Abang Serigala beserta Adik Serigala ya ini anak-anak ya oke sekarang kita ibaratkan ini adalah huruf konsonan ya kan ini huruf konsonan ini ibarat seperti abang ya 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 si Serigala besar jadi dia letaknya posisinya di paling depan ya ya karena dia adalah yang paling besar jadi dia bedanya di paling depan ya oke kemudian diikuti dengan A A ini si adik ya A yang kecil tapi suaranya nyaring sekali ya A A seperti itu A A ya A A jadi ada huruf huruf konsonan dan huruf vokal ini wo dan A ditulis bersama-sama digabungkan ya ditulis seperti ini inilah kita sebut dengan inci atau suku kata ya setelah digabungkan ditulis seperti ini inilah yang kita sebut dengan suku kata atau inci inci itu suku kata pa bacanya pa karena belum karena belum ada nada jadi bunyinya pa pa seperti ini ya anak-anak pa oke po a pa jadi inci ini namanya suku kata kalau siapa yang menulis lalu setelah kita menulisnya lai wongen pa sheng tiao pang zai yun mu de sheng nian ya anak-anak ya setelah kita tulisnya seperti ini kita akan letakkan nada di atas huruf vokal ya ingat nada letaknya di atas huruf vokal yaitu di tempat si adik ini tidak boleh letaknya di atas si kakak tidak boleh letak di atas huruf konsonan ya nada letaknya hanya boleh di tempat si adik ya si adik itu huruf vokal yang seperti ini ada A ya anak-anak ya seperti itu ya kita lihat sekarang ada contoh suku kata ya suku kata ini bacanya apa cerinji tempatuna ya disini sudah huruf konsonan vokal beserta nadanya ya jadi ini bacanya pa pa ya ini nada pertama ya jadi bacanya pa pa itu apa anak-anak pa pa artinya angka delapan dalam bahasa tiongkwa pa ya jadi dalam bahasa tiongkwa angka delapan bacanya seperti pa nada pertama kemudian sekarang kita sekarang kita letakkan nada kedua di atas kepala si A ini ya jadi bacanya seperti apa pa pa ya pa itu artinya apa anak-anak pa artinya mencabut ya mencabut seperti gambar ini ya ya saya kena cus pa ada tiga pa saya ke pa 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 kanan ada keempat ya pa ya ingat dalam menulis selalu letakkan nada di atas huruf vokal si adik ini ya pa ya ini pa 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 itu artinya ayah ya ok pa 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 seperti ini ok saya ke tersebut semua semua mo ah mo ah mo amah mo amah mo amah ya ini belum ada nada hai nada pertama punya ma padanya ma ma artinya ah sama dengan mama punya ma mama mama punya ma mama artinya ibu ya ma ma ibu ma saya ke ma nada kedua ya ma bunuhnya seperti itu kemudian ini ma 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 artinya kuda ya ini kuda siapa nah siapa ma ada empat ma artinya marah ma hai hai 我们再 读一遍 oh ma 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 next next is what is eh this is who is or is you yeah ini saya atau kamu iya dia nunggunya ke saya saya bahasa timhonya apa anak-anak ya wo ya kan wo nah anak-anak anak-anak dengarkan wo itu pertama kali yang anak dengar itu apa ya kurva apa yang terpikirkan dalam pikiran anak-anak huruf apa yang bunyinya sangat jelas itu ya itu dari huruf o ya ya kemudian digabungkan dengan huruf w ya kan wo jadi wo ini batinnya wo wo karena belum ada nada ya kalau kita sudah tambah nada maka bunyinya lain beda ya anak-anak seperti ini pengertiannya wo nah nada pertama ya wo bunyinya wo juga ya wo wo disini artinya sarang sarang ya wo itu sarang ya oke kemudian wo wo oke nada kedua nada ketiga wo wo anak-anak mau ucapkan saya jadi harus bunyinya seperti ini wo ya saya wo seperti ini wo ya seperti yang sebelumnya loksu jelaskan turun dan naik lagi wo kemudian yang ketiga itu wo turun ke bawah kan ya kan nada keempat wo itu artinya ya wo show itu wo 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 ya ya itu bisa menggenggam ya ini bisa juga wo show ini menjabat tangan wo wo ya seperti ini bacanya wo 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 seperti ini ya anak-anak oke kemudian ini bacanya bukan e sama sama loksu ini bacanya e e e ingat e e e oke nah sekarang kita akan membacakan a huruf huruf e ditambahkan dengan nada 1 sampai 4 ya oke kita akan membacanya ulang ini e nada 1 e bacanya e oke e ditambahkan nada 2 lagi apa nada 2 jadi e e artinya angsa ya ini ya e angsa oke selanjutnya ini e e e artinya ya e shinde e ini agak jijik dia ya kemudian ini nada 4 e e artinya itu e e lapar lapar ya oke kita ulangi bacanya e e e e e e oke selanjutnya ini ya disini ada konsonan ya konsonan n n sama n i n i ni ni bacanya ni ya oke sekarang kita tambahkan nada 1 sampai 4 nada pertama bacanya ni nada kedua ini bacanya ni 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 artinya lumpur ya lumpur ni saya ke ni 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 nada ketiga ni siapa ya kamu ya tujuhnya ke siapa tujuhnya ke anak-anak ni artinya kamu ni oke nah ini bacanya apa ne ini ni ni artinya ni 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 si tembelam ni oke selanjutnya ini fu fu u fu ingat selalu ingat laoshi ingatkan ke anak-anak nada selalu letaknya di atas kepala si adik ya si vokal ini tidak ada letaknya di atas konsonan nah anak-anak ini bacanya fu fu ya ini kan pu kuah atau fu fu ya fu fu kuah itu artinya menetas ya kita jadi ingat saja ingatkan saja dengan seperti ini gambar ini fu bacanya fu aja ya yang lainnya gak usah ya kalau fu wah itu artinya menetas ya jadi gambar ini untuk mengingatkan anak-anak bagaimana cara menyebutkannya ini fu bacanya seperti ini fu oke nah nada fu ya nada kedua bacanya fu fu itu apa anak-anak anak-anak lihat disini bagi anak-anak yang di rumahnya punya tempelan seperti ini ya ada tulisan seperti ini ini tulisannya bacanya fu fu ya bagi yang di rumahnya punya tempelan seperti ini ini bacanya huruf fu oke kemudian selanjutnya ini ini bacanya fu 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 ya kapak fu fu ya kalau kapak itu fu fu ya jadi gambar ini untuk menandakan bagaimana cara membaca membaca anak-anak nanti fu oke kemudian kemudian terakhir ini bacanya fu fu nada keempat fu seperti ini fu 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 ya lanjut lagi disini ada apa ya ada gambar rumah rumah ya 1 2 3 4 5 ya ada 5 rumah ya anak-anak oke sekarang kita lihat fu itu yang anak-anak dengar pertama kali apa ya yang anak-anak bayangkan huruf apa yang ada di dalam suku kata dari fu ini ya kita lihat saja ini ada nah anak-anak yang muncul dalam pikiran anak-anak pasti adalah u ya kan huruf u sia u ya huruf vokalnya ada u tetapi di depannya harus ada huruf konsonan itu dia punya abang ya harus temennya dia juga baru dia bisa membentuk sebuah suku kata ya ya tau ini juga u ya ketemu sama u u ya si u kecil si adiknya u besar dan u kecil ya sekarang ketemu jadi kita bacanya u seperti ini u u oke nah ada pertama ya kita tambahkan u suku kata pertamanya u jadi ini ada u u u seperti gambar ini ini gambar ini bacanya u u u rumah ya oke oke kemudian ini bacanya u u artinya tidak ada u tidak ada ya tidak ada kemudian ini bacanya u apa itu u u tadi rumahnya ada berapa buah jumlahnya ada u u ke ya ada lima buah ya ya yu ujian wuzi ujian wuzi u jadi ini lima lima ya kita sudah hitung kan ada lima ya kemudian apalagi ini bacanya u u oke kita ulang lagi baca ya dari pertama u u u u u seperti ini ya anak-anak ya oke anak-anak kesimpulannya laoshi jelaskan ke anak-anak ya jadi shengmu itu si kakak kita ibatkan shengmu itu adalah kakak jadi shengmu itu huruf konsonan yang anak-anak pelajari kemarin yang anak-anak nyanyikan itu po po mo po itu kan dan seterusnya itu letaknya posisinya di paling depan huruf ya anak-anak ya enggak tulisnya di depan baru diikuti dengan apa dengan si adik-adiknya itu bisa a-o-e-i-u-y ya a-nya itu huruf vokal kemudian di atasnya harus ada shengkyau atau nada ya yang nada yang kita pelajari nada 1 sampai 4 ya jadi posisinya seperti ini jadi anak-anak tulis itu huruf konsonan ya ditambahkan dengan apa anak-anak ditambahkan dengan si adik si adiknya ini huruf vokal ya baru ditambahkan nada di atasnya nada harus ada nada di atasnya ya ingat letak nada selalu di atas si adik ini huruf vokal ya mau itu a-o-e-i-u-y adiknya harus ada nada ya jadi nada itu tidak boleh letaknya di atas si abang ya oke jadi poa pa jadi pa ini yang kita sebut dengan injie ya seperti ini anak-anak shengmu he yunmu hayo shengdiao xie zai yi qi jiu jiu cheng le xin de yinjie ya anak-anak jadi dengan susunan seperti ini dia akan membentuk sebuah suku kata baru ya oke 你们记住了吗 anak-anak suda inak oke 好的 小朋友们 我们今天的课就到此为止 咯 谢谢大家 我们下期见咯 拜拜